Hai kids, siapa yang sudah menonton film Doolittle? Nah, kali ini Great Kids akan kasih unjuk review dari film Doolittle. Penasaran bagaimana? Jangan skip videonya ya! Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di-scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Doolittle ini menceritakan tentang kisah seorang dokter terkenal yang bisa berbicara dengan hewan. Doolittle diadaptasi berdasarkan cerita anak-anak karya Hill Lifting tahun 1920-an dengan judul The Story of Dr. Doolittle. Kalau dalam buku ini, Dr. Doolittle tertarik untuk merawat hewan karena ia bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan. Untuk film kali ini berceritakan tentang seorang dokter terkenal yang bisa berbicara dengan hewan, yaitu Dr. John Doolittle. Ia adalah seorang dokter untuk raktu Victoria di Inggris. Sejak kehilangan istrinya, ia memilih untuk tinggal menyendiri di tempat tinggalnya sendiri yang disebut sebagai Doolittle Manor. Selama hidup menyendiri ini, ia hanya tinggal bersama dengan hewan-hewan yang bisa berbicara. Sampai suatu saat, seorang ratu muda bernama Ratu Wiltros sedang sakit parah. Sehingga membuat Doolittle terpaksa harus pergi berlayar ke sebuah pulau mitos. Dalam perjalanannya, ia harus bertualang menghadapi hewan-hewan yang ada di luaran sana. Oh iya kids, ia tidak pergi hanya sendirian loh. Dr. Doolittle ini ditemani oleh anak magang dan sejumlah sahabat hewannya seperti Gorilla bernama Cece, Bebek bernama Dab-Dab, Burung Unta yang selalu sinis bernama Fimton, Beruang Kutub yang selalu optimis bernama Yoshi, dan Burung Beo yang keras kepala bernama Polinesia. Semua hewan ini adalah hewan-hewan dari Dr. Doolittle yang selalu mendengarkan cerita-ceritanya dan juga menjadi penasehatnya. Sebenarnya kids, cerita ini dulunya sudah pernah dijadikan sebuah film. yaitu tahun 1967 dengan judul Dr. Doolittle. Lalu pada tahun 1998, film ini kembali dibuat dengan judul yang sama hingga ada sequelnya loh kids. Nah itu dia review film Doolittle. Film ini pastinya akan lebih keren karena teknologi yang digunakan lebih maju daripada film-film sebelumnya. Bagaimana kids? Tertarik untuk menonton film ini? Sampai jumpa di movie review berikutnya. Dadah! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax